Selama pandemi, banyak orang kesulitan memotong rambut mereka sendiri. Apalagi memotong rambut anjing peliharaan mereka. Tak ada yang lebih terkenal di kalangan pemilik hewan peliharaan di Harlem, New York, selain Brian Taylor, penata rambut hewan bersertifikat. Dari mobilnya yang didesain khusus, Brian merawat bulu hewan-hewan peliharaan. Setelah selesai, para majikan bisa mengambil hewan peliharaan mereka di rumahnya. Selama pandemi, bisnisnya anjlok. Namun, pelanggan setia dan warga setempat memberinya donasi dan kupon belanja. Brian lantas menggunakan donasi yang diterimanya untuk merawat anjing-anjing warga yang tidak mampu membayar jasanya. Mengemudi mobil fannya, ia keliling kota merawat hewan peliharaan milik warga yang kesulitan ekonomi. Laman donasi GoFundMe-nya pun telah mengumpulkan dana yang cukup untuk memulai kembali tur perawatan bulu hewan. Pria asal Sierra Leone ini selalu menyukai anjing. Namun, tidak diperbolehkan memelihara saat kecil. Ini adalah bagian dari religi muslim kita, orang-orang yang di dalam. Jadi, ketika saya datang ke sini, sekitar 15 tahun, saudara saya dan saya menjelaskan anjing. Dan ketika kami menjelaskan anjing, kami menjelaskan anjing selama 3 minggu di bawah ibu saya. Karena ibu saya menemukan dari bau bau bau, jadi kami harus menemukan rumah untuk anjing. Dan saya pikir pada saat itu, saya menjelaskan di belakang saya bahwa satu hari, saya akan mempunyai anjing saya sendiri. Ibunya ingin ia menjadi bangkir, tapi Brian justru mendaftar ke sekolah perawatan anjing. Bisa bau 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 di seluruh Amerika sangat sukses. Karena ada lebih banyak 100 miliar anjing dan anjing. Dan ada lebih banyak 300 miliar orang. Ada tidak cukup bau 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 bau. Dan saya pikir, semoga, kami bisa mengembalikan anjing Afrika di industri. Brian lega bisa mempertahankan bisnisnya selama pandemi. Dan senang melihat bisnis lain kembali bangkit menuju kondisi normal. Dari kota New York, VOA.